Halo teman-teman YouTube semua dimanapun teman-teman berada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semoga teman-teman selalu diberkai kesehatan dimanapun teman-teman berada kali ini saya ingin membagi tips jika teman-teman mengalami kejadian seperti yang saya alami barusan jadi di mobil ini kebetulan yang saya ambil contoh adalah Nissan Grand Divina tahun 2012 jadi ketika mungkin kurang lebih semingguan yang lalu mobil ini akinya mati dan saya lupa karena kesibukan lupa mengganti aki dan baru saja kemarin saya ganti aki yang baru setelah saya masukkan aki yang baru mobil dapat di starter fungsi-fungsi kelistrikan, lampu segala macam normal akan tetapi ada satu yang mengganggu jadi ceritanya head unit bawaan ini kebetulan gvc dvd yang bisa nyambung ke roof monitor di bagian belakang nah head unit gvc ini ketika kita nyalakan mobil head unit tidak mau mati jadi ketika kita nyalakan mobil head unit langsung akan menyala seperti ini nah langsung masuk mode FM ataupun AM ataupun aux in jadi ketika kita mau matikan tahan lama di bagian sini head unit tidak mau mati sama sekali nah jalan satu-satunya untuk mematikan head unit adalah kita langsung matikan lat kontak off padahal kalau sepengalaman saya jika sistem audio di mobil tidak dimatikan terlebih dahulu melainkan langsung kita ikut kontak off lalu ketika kita kontak on audio akan menyala itu akan memperpendek umur aki nah setelah saya coba bongkar head unit ini nah kejadiannya seperti ini ketika kita kontak on langsung dia menyala tombol ini tidak mau mati tidak mau di untuk mematikan head unit sama sekali kalau ini coba saya tekan sudah kembali normal nah ternyata setelah saya bongkar dan saya urutkan dari aki lalu view secaring segala macem tidak ada yang bermasalah semuanya normal head unit juga sudah saya bongkar semua tombol-tombol sudah saya cek dengan apometer semuanya normal tapi saya lupakan satu hal yang kemungkinan bisa jadi head unit ini error atau kalau kita biasanya menggunakan smartphone biasanya kita bisa melakukan restart hp nah yang saya lakukan disini setelah head unit saya bongkar dan cek semua normal saya akhirnya melakukan cek pada kotak view secaring ini di bagian sorry tadi ada gangguan teknis kita lanjut lagi jadi ketika saya coba cek kotak secaring ini yaitu ada fuse audio di bagian sini sebesar 15 ampere ini audio fuse nya saya cek tidak ada masalah nah teman-teman bisa lihat 15 ampere di bagian sini nah tapi seperti yang saya tadi bilang jika kita menggunakan smartphone mungkin teman-teman bisa melakukan restart nah caranya bagaimana restart di kasus head unit ini jadi fuse ini kita cabut lalu tinggal pasang kembali dan ternyata head unit langsung normal kembali tanpa ada gangguan sama sekali jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang mengalami problem kok head unit saya tidak bisa mati biasanya kan kalau problem adalah head unitnya tidak bisa hidup kalau head unit tidak bisa hidup kemungkinan besar di bagian part head unitnya ada bermasalah nah sedangkan ini head unit tidak bisa mati bisa teman-teman coba dulu dengan cabut kotak fuse bagian audio setelah itu pasang kembali semoga semoga dengan step itu problem yang teman-teman alami akan menjadi normal lagi seperti saya oke sekian tips dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman mungkin kalau ada problem atau kejadian lain atau ada solusi lain dari teman-teman boleh bagi di kolom komen terima kasih atas waktu teman-teman untuk menonton video ini semoga selalu diberi kesehatan sampai bertemu di video lainnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati